Kembali di Ainyu Sore, pemirsa keributan kembali terjadi di lingkungan keraton Kasunanan Surakarta diduga karena konflik internal yang kembali memanas. Sejumlah kerabat keraton Kasunanan Surakarta terlibat bentrok hingga terluka usai insiden itu. Jumat malam, Kapol Rista Solo Kembespol Iwan Saktiadi masuk ke dalam kawasan keraton Solo untuk memeriksa keadaan setelah adanya laporan keributan di dalam lingkungan keraton Kasunanan Surakarta. Secara terpisah, Wakil Ketua Lembaga Dewan Adat Kanjeng Pangeran Edy Eskura Bumi membenarkan telah terjadi insiden pada Jumat malam. Edy menyebut ada oktum aparat berada di situ. Salah satu yang menjadi korban kekerasan adalah Benara Raden Mas Yudistira, Cucu Pak Kupono ke-13 saat mencoba mempertahankan pintu mandungan. Saat ini kasus keributan sudah dalam pantauan kepolisian. Kesini saya dan beberapa anggota datang kesini untuk memastikan bahwa kondisi keraton baik-baik saja. Artinya tadi menurut beberapa kesaksian dan tentunya nanti kami akan meninggal lanjuti dari mulai kita kumpulkan fakta-fakta, kita kumpulkan data-datanya, kita selediki sebenarnya ada apa, kemudian apa yang menjadi penyebabnya. Jika memang ada yang terlibat, siapa yang terlibat. Nanti akan saya sampaikan berikutnya. Yang jelas pada malam hari ini saya hadir di sini di keraton memastikan semuanya baik-baik saja. Untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa, personel kepolisian masih berjaga di kawasan Kraton, Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, Ayus melaporkan.